Inilah sejumlah barang bukti hasil kejahatan yang dimusnahkan oleh polisi di Markas Polresta Pontianakota Jumat Pagi. Pemusnahan barang bukti ikut disaksikan perwakilan TNI dan Forkopimda. Barang bukti yang dimusnahkan diantaranya miras, kenal potresing, senjata api beserta pelurunya. Kapolresta Pontianak Kombes Pol Muhammad Anwar Nasir menjelaskan, barang bukti berupa sejumlah pucuk senjata api yang ada berasal dari hasil pengamanan pada kerusuhan di tahun 2000 lalu. Pemusnahan barang bukti berupa sejumlah pucuk senjata api yang ada berasal dari hasil pengamanan pada kerusuhan di tahun 2000 lalu. Pemusnahan barang bukti berupa sejumlah pucuk senjata api yang ada berasal dari hasil pengamanan pada kerusuhan di tahun 2000 lalu. Pemusnahan barang bukti berupa sejumlah pucuk senjata api yang ada berasal dari hasil pengamanan pada kerusuhan di tahun 2000 lalu. Saya akan menyampaikan juga bahwa para putih yang di depan kita, jenis CNP ini juga ada, ini adalah merupakan CNP yang sudah lama sejak tahun 2000 hingga sekarang baru di musnahan saat ini, karena kita mengetahui beberapa pendapatan dari penyaksaan, dan ini adalah hasil beberapa hasil kerusuhan di tahun 2000, kemudian juga hasil pelaku dari curas. Pemusnahan barang bukti digelar bersama rilis pengungkapan sejumlah kasus kejahatan sepanjang tahun 2018. Fajar Pond TV memberi tekan.